PEMBICARA 1 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 Alhamdulillah Di second half 2016 ini Kalau kita lihat adalah Industri ini sudah mulai kelihatan Tanda-tanda positif Gimana kalau kita lihat adalah Indeks acuan batubara Juga sudah mengalami Peningkatan yang sangat signifikan Alhamdulillah ini berdampak langsung Kepada performance perusahaan kami Dimana perusahaan kami Juga memiliki perusahaan tambah Memiliki perusahaan mining contractor Yang sejalan dengan indeks batubara Yang semakin baik Performanya juga akan semakin baik Baik ini statement langsung dari Pak Andi Jaya Negara Selaku dirut dari ABMM Second half 2016 bisa dipandang Sebagai turning point Menuju ke positive performance Di segmen berikutnya Pak Andi Dan juga Pembisa Kita akan bahas lebih detail lagi Seperti apa Bisnis performance dari ABMM PT. ABMM Investama TBK Anda menyaksikan IJS Channel Bincang Bisnis bersama ABMM Masuk bersama kami dalam Bincang Bisnis bersama Bapak Andi Jaya Negara Beliau adalah Direktur Utama Dari PT. ABMM Investama TBK ABMM Di Singapura kami mudah ramai Startup Asia Channel 1 to 1 Ini Singapura Brunei Darussalam Di Bandar Si Bergawan Melalui Crystal Astro Brunei Tadi Pak Andi sempat mengatakan Di second half 2016 Most likely ini ABMM akan melihat Ini sebagai turning point face Dimana akan ada positive performance Yang bisa dicatatkan Untuk gambaran Sebagai gambaran untuk Anda Kami akan tampilkan di layar monitor Seperti apa kinerja Ini bisnis performance dari ABMM Dan kita akan mulai pembahasan dari Posisi aset yang dimiliki oleh ABN Investama Semua angka yang tersedia dalam juta U.S. dollar Indikator yang akan kami bandingkan Antara lain aset Di 1,147 miliar U.S. dollar Ini first half 2016 Kalau kita bandingkan dari sebelumnya Di 31 Desember tahun 2015 Ada di 1,190 juta U.S. dollar Kemajiban yang dimiliki di first half 2016 Ada di 966 juta U.S. dollar Dari sebelumnya 1,016 miliar U.S. dollar Ekuitas ada di 181 juta U.S. dollar Dari sebelumnya 174 juta U.S. dollar DER Ini posisi DER-nya Jatuh equity ratio ada di 5,3 kali Dari sebelumnya 5,2 Dan semuanya di amini oleh Pak Pandi Jaya Negara Betul informasi yang kami sajikan Pak ya Di first half 2016 kita bandingkan dengan sebelumnya Menutup 31 Desember 2015 Informasi yang kami sajikan bersumber langsung Dari laporan keuangan ABM Aset perusahaan first half 1 ini Setara dengan sekitar 15 triliun rupiah Kalau kita konversikan ke rupiah Dengan asumsi kursus dolar Waktu itu di 13 ribuan rupiah Pinerja keuangan ABM Investama Ini dalam juta U.S. dollar Kita bandingkan antara first half 2016 Dengan first half tahun BC sebelumnya 2015 Penjualan Ada di 280 juta U.S. dollar Dari sebenarnya 339 Mengalami penurunan 17% Beban pokok ada di 220 Dari sebenarnya 273 Mengalami penurunan juga 19% Laba bersih yang dibukukan Dan naik Pemirsa Ini di angka 9,11 juta U.S. dollar Dari sebelumnya di 4,26 juta U.S. dollar Signifikan sekali Pak Andi 114% untuk laba bersih yang berhasil dicatatkan Penjualan turun Pemirsa Tetapi laba bersih ini berhasil dibukukan Karena efisiensi berhasil dilakukan Dengan beban yang semakin berkurang Bisa saja kita bahas bersama Bapak Andi Jaya Negara Per semester 1 Pak Andi 2016 Pendapatan turun 17% Bisa kita bahas dulu apa nih Most likely drivernya Seperti yang tadi saya bilang Industri tambang di first half 2016 Masih belum baik seperti yang di second half 2016 Jadi yang tadi saya bilang Kita memiliki dampak langsung Daripada penurunan industri tambang di first half Nah sehingga kalau kita lihat Performas dari kacamata perusahaan tambang kita Performas dari mining contractor kita Juga mengalami penurunan Baik untuk laba Ini laba bersih yang berhasil dicatatkan Mengalami kenaikan hingga 114% Masih bisa dipertahankan kira-kira Sudah ditemukankah defining factor Sehingga kita bisa mencatat laba bersih Hingga 114% Insya Allah bisa Karena kalau kita lihat adalah Yang dilakukan sama ABMM sebagai perusahaan adalah Sejak tiga tahun terakhir Kita banyak melakukan course efficiency Kita banyak melakukan inisiatif-inisiatif Di bidang business process improvement Kita melihat lagi yang namanya course structure kita Apakah cukup kompetitif Dengan harapan nanti pada waktu industrinya balik ABMM itu menjadi perusahaan yang paling siap Dibandingin kompetitor yang lain Baik aset yang dimiliki Bapak Ini ada di 1,147 miliar USD Dibandingkan dari sebelumnya 1,190 Nah kalau kita melihat penurunan aset itu ada beberapa Pertama kalau kita lihat adalah Alhamdulillah kalau kita lihat Kita juga bisa mengurangkan yang namanya Beban utang kita Kita juga bisa mengurangkan yang namanya Beban payables kita Sehingga kalau kita lihat Kedepannya balance sheet kita secara Capital structure juga akan lebih sehat Posisi dare seberapa secure kah pak Ini ada di 5,3 kali dari sebelumnya 5,8 kali Ya posisi dare Tritimus adalah cukup stable gitu ya Yang kita coba lakuin adalah dengan kita Baru yang namanya business process improvement Kita melakukan improvement banyak juga di underlying operational Sehingga nanti pencapaian perusahaan bisa menurunkan yang namanya dare tadi Baik karena anda mengatakan ini bisnis tambang adalah sesuatu yang sangat cyclical Betul Terkadang predictable But sometimes uncertainty creates the unpredictability Menutup tahun 2016 ini kita sudah mulai masuk ke Oktober dan November Proyeksi dari kinerja ABM yang pertama pak? Paling tidak hingga akhir tahun ini seperti apa? Ya insya Allah kalau kita lihat yang namanya ABM tahun 2016 Harusnya jauh lebih baik dibandingin tahun 2015 Kalau kita lihat secara pencapaian secara revenues Mungkin akan berkurang sedikit Tapi tadi udah sebutkan emas Dari kacamata dan income Akan jauh signifiknya lebih bagus dibandingin tahun 2015 Ketika anda mengatakan revenue mungkin akan berkurang sedikit Paling tidak preventive strategy yang sudah disiapkan Untuk bisa buffering the consequences pak? Ada beberapa Kalau kita lihat yang ABM yang coba lakuin adalah Kita mencoba menerapkan yang namanya balance portfolio Jadi kita juga berusaha mengurangi ketergantungan Daripada industri-industri yang berdampak langsung kepada tambang Jadi sebagai contoh kita juga akan lebih banyak Persempel meningkatkan portfolio kita di bidang logistik Portfolio kita di bidang engineering services Sehingga nanti portfolio di bawah ABM akan semakin balance Dari balancing portfolio dari beberapa hal ini tadi Kira-kira mana yang paling perspektif di tahun depan pak? Kalau kita lihat mungkin logistik ya Karena logistik itu bisa dianggap cukup immune terhadap Kejolak yang terjadi di industri kita Target yang sudah ditetapkan untuk tahun depan seperti apa? Kalau kita lihat dari kacamata top line mungkin gak banyak ya Kita lihat mungkin kenaikan penjualan sekitar 10% Tapi insya Allah kalau dari pencapaian net income Akan signifikan lebih bagus dibandingin tahun 2016 Seberapa friendly kah tahun depan kalau kita berbicara mengenai 2017 Untuk ABM melakukan business expansion dan sebagainya? Saya pikir mungkin tergantung daripada industri batubara itu sendiri Karena 80% dari bisnis ABM masih berdampang langsung kepada industri batubara Assuming yang namanya pertumbuhan indeks ini bisa kita pertahankan Insya Allah yang namanya pertumbuhan kita pasti akan jauh lebih bagus Nah sekarang kita lagi lihat apakah pertumbuhan ini bersifat permanen Ini dari kacamata indeks Ataukah ini lebih bersifat temporary Ini juga menjadi major question kita Pak Ketika kita berbicara mengenai meminimalisir paling tidak beban perusahaan terkait dengan kontrasi mata uang dan sebagainya Pengaruh penguatan dolar AS Meskipun rupiah ini masih masuk ke fase terapresiasi Bagaimana Anda memandangnya? Alhamdulillah kalau dari kacamata portfolio kita kita cukup netral Dimana ada beberapa perusahaan kita yang ternyata menghasilkan dolar Ada beberapa perusahaan kita juga menghasilkan rupiah Kalau kita ngeliat dari kacamata liabilities juga pretty much natural hedge Jadi bisa dibilang posisi kita cukup netral Mengembalikan ini Pak heide atau kejayaan dari sektor pertambangan di tanah air Bagaimana atau apa yang bisa saya sampaikan khususnya kepada investor ABMM Mengenai industri tambang di saat ini Apa yang tengah industri dan bisnis tambang hadapi di tanah air? Kalau dari kacamata saya mungkin permintaan saya pada Indonesia adalah Mereka mesti ngeliat ini secara long term Karena yang namanya industri tambang seperti yang saya bilang sangat dipengaruhi hal-hal yang bersifat cyclical Ya kan? Nah sekarang sudah terbukti Jadi kita lihat yang namanya indeks juga sudah mulai naik Ya kan? Dan diharapkan saya bilang ini mungkin lebih bersifat permanen atau temporary Jadi viewnya lebih bersifat long term dibandingin short term Baik harus forcing much much longer term dalam hal ini Ya betul Pak Andi Jaya Negara kita lanjutkan selepas ini Pastikan anda masih bersama kami pengisian bincang bisnis bersama Direktur utama PT ABM Investama TBK ABMM Akan kami lanjutkan anda menyaksikan IDX Channel Pak Andi Jaya Negara dia adalah Direktur utama dari PT ABM Investama TBK ABMM Kalau tadi kita sudah bahas sekilas mengenai expansion dari ABMM Ini juga masih menjadi tren Pak mengenai M&A Manager & Acquisition Seberapa origin ada mungkin dari pandangan ABMM Acquisition juga diperlukan? Kalau kita sekarang lebih banyak melakukan yang namanya organic growth Jadi misalnya dengan industri seperti kayak begini Gimana caranya kita meningkatkan produksi di perusahaan tambang kita Gimana kita berusaha mendapatkan kontrak-kontrak baru di perusahaan mining contracting kita Gimana kita berusaha mendapatkan kontrak baru di perusahaan logistik Jadi lebih banyak masih bersifat organic growth Organic growth, baik Dari organic growth sebagai strategi kita berbicara mengenai capital expenditure untuk tahun bisnis depan Sumber pendanaannya kira-kira dari mana saja dan seberapa besar capital expenditure yang harus Indonesia ketahui? Sumber pendanaannya lebih banyak adalah dari internally generated cash flow Kalau kita melihat dari kacamata capex itu cukup minimum ya Kita akan melakukan beberapa maintenance capex di perusahaan mining contracting kita Demikian juga dengan maintenance capex di perusahaan tambang kita Mungkin salah satu capex yang dalam bentuk skala lebih kecil mungkin di perusahaan listrik kita Kita berbicara banyak juga pak dalam bincang emiten ini mengenai business sustainability Apa yang perlu kita ketahui? Mengenai sustainability level dari ABMM pak Tadi bisa katakan juga Sepertinya era kejayaan dari sektor tambang kita semakin menjauh Ini khususnya terencourage di drive utamanya dari perlambatan ekonomi di Tiongkok Industry power banyak seperti kita dipus mencari pasar-pasar baru selain Tiongkok dan juga Amerika Serikat sebagai mainstream market Dari ABMM sendiri seberapa challenging kalau kita berbicara mengenai mencari pasar-pasar baru Sebenarnya kalau mencari peluang pasar itu sudah banyak dilakukan Mungkin kalau kita perhatiin adalah pasar yang sebenarnya masih cukup besar adalah pasar domestik Nanti diharapkan dengan selesainya yang namanya proyek pemerintah 35.000 MW Kebutuhan dari batubara sendiri akan lebih meningkat Jadi namanya pemain itu juga memiliki opsi apakah dia akan terus ekspor ke yang namanya Tiongkok, India, Pakistan, Bangladesh dan sebagainya Atau dia juga berusaha memenuhi kebutuhan batubara di dalam negeri Jangan proyek 35.000 MW Pasar domestik ternyata juga menjadi prioritas perhatian utama dari ABMM Betul Menciptakan permintaan yang bisa mendukung bisnis ABMM Pak untuk tahun 2013 seperti apa? Kalau kita berbicara mengenai sektor tambang, khususnya permintaan dari pasar domestik Seberapa kuatkah tingkat permintaan kita? Tingkat permintaan sebenarnya cukup besar gitu ya Sekarang cuma masalahnya dari kacamata tulisan tambang mesti ngeliat adalah Apakah ini akan bersifat yang namanya sustain atau bersifat temporary Karena nanti kebijakan dari kacamata capex kita akan sangat ditentukan dari hal-hal seperti ini Baik, berbicara mengenai seberapa friendly business environment kita tidak bisa dibisahkan dari regulatory aspek yang ada di tanah air Kita tengah menyorot ini Pak, dipilihnya menteri dan juga wakil menteri SDM yang baru What major differences will they make dari kacamata ini? Besar harapan dari pemain-pemain tambang terhadap Menteri yang baru dan wakil menteri yang baru ya Seperti Mas Tau, Pak Jonan, sama Pak Chandra adalah Beliau-beliau ini adalah sangat kompeten di bidangnya masing-masingnya Industri tambang ini tetap memerlukan support dari SDM Dimana kalau kita lihat adalah kebijakan dari industri tambang harus selaras dengan permintaan kebutuhan energi dalam negeri Jadi itu mesti diselaraskan Sehingga nanti diharapkan dari kebijakan-kebijakan dari SDM juga bisa berusaha membantu pengusaha-pengusaha tambang seperti kita Idealnya intervention seperti apa yang diperlukan oleh ABMM dari sisi regulasi dari pihak regulator Pak Pemerintah? Sebenarnya bukan lebih dari intervention tapi lebih dari kejelasan peraturan-peraturan Misalnya kalau kita lihat ada perusahaan apa peraturan tentang mulut tambang yang mungkin sudah cukup lama Belum apa belum clear posisinya mungkin hal-hal seperti itu Kebijakan-kebijakan pertambangan selama ini yang sudah ada Apa yang bisa dievaluasi dari kacamata bisnis yang mana yang sudah in compliance dengan yang private perlukan? Kalau dari kacamata kita kebijakan-kebijakan sebenarnya sangat men-support yang namanya perusahaan-perusahaan tambang Mungkin yang saya maksudkan adalah kebijakan adalah mesti ada konsistensi hal yang sama Dari kebijakan di pemerintah pusat dan di kebijakan di pemerintah daerah Khususnya buat pengusaha-pengusaha tambang seperti kita Dari beberapa berita yang kami sampaikan ini juga harga batu bara cukup kompetitif Terjadi penguatan ini Pak Adi Jaya Negara harga batu bara acuan juga terus meningkat Bagaimana ini pengaruhnya terhadap kinerja emiten-emiten pertambangan di tanah air khususnya ABM yang Anda rasakan? Insya Allah kalau kita lihat dari penaikan indeks ini pasti akan berdampak langsung kepada performance perusahaan kami Dalam hal ini ABM Karena saya bilang tadi 80% dari bisnisnya ABM itu masih sangat bergantung dari industri tambang Jadi ini akan memiliki impact langsung kepada perusahaan tambang kita Perusahaan mining contracting kita maupun juga perusahaan logistik kita ABM tidak hanya bermain sendirian di lantai bursa kita Kedepannya apa yang akan Anda lakukan sebagai captain dari ABM untuk menciptakan semacam added value dibandingkan dengan emiten-emiten pertambangan yang lain Berusaha mempercayai yang namanya investor dalam hal ini adalah kepercayaan yang memberikan investor, stakeholder final adalah sebenarnya sangat tinggi kepada kita Jadi bagaimana caranya untuk memperbaiki performance dari ABM dengan hal-hal yang bersifat sangat basic Yaitu gimana kita berusaha memperbaiki yang namanya bisnis proses kita, cost efficiency kita, struktur cost kita maupun dari struktur organisasi kita Baik, very firm answer Pak Andi Jaya Negara, Anda adalah direktur utama dari PT ABM Investama TBK ABMM Terima kasih banyak pak Sama-sama Sukses selalu untuk ABMM dan kamu ucapkan selamat sekali lagi Terima kasih Bagi tadi perbincangan bisnis kita, pastikan anda masih bersama kami David Sanopo akan hari menjumpai anda Masih di market nol sesi yang pertama closing first IDX session Salam dari Jakarta, selamat melanjutkan aktivitas bisnis dan investasi anda Saya Erwin Surya Brata Sama-sama Sama-sama 2015 ya pak ya Selamat ya pak untuk penghargaannya Terima kasih banyak Kita mau bahas tentang kinerja pertebangan karena tadi sudah disebutkan bahwa harga batubara acuan ini terus meningkat Bagaimana pengaruhnya terhadap koreksi kinerja emiten di sektor pertambangan pertama PT ABM Investama TBK Kenaikan indeks batubara tentunya berpengaruh kepada performance perusahaan kita Karena 80% dari bisnis kita sebenarnya di bisnis yang berhubungan dengan batubara Khususnya dari perusahaan tambang dan mining contracting kita Jadi signifikan impact ke perusahaan kita Ini menjadi titik balik untuk perkembangan ke depannya tidak pak? Insya Allah iya ya Ini sudah sebenarnya ditunggu-tunggu sama pengusaha tambang ya Kapan yang namanya indeks itu bisa berbalik lagi Sekarang diharapkan dari pengusaha tambang adalah supaya indeks ini sebenarnya stabil Baik, untuk proyeksi kinerja ABM Investama sendiri Pak Sampai dengan akhir tahun ini seperti apa? Insya Allah harusnya lebih baik daripada tahun 2016 ya Selain kita banyak melakukan cost efficiency, melakukan efisiensi-efisiensi Kita juga melihat performance dari perusahaan tambang kita mining contractor itu cukup baik Karena ditopang dari industri yang cukup positif Kalau proyek-proyek yang sudah terrealisasi selama sepanjang tahun ini apa saja sih Pak? Banyak juga, jadi ada beberapa perusahaan kita yang dapat yang namanya kontrak-kontrak baru Di perusahaan tambang kita, di perusahaan listrik kita juga mendapatkan kontrak-kontrak baru Target realisasi pendapatan dan laba bersih untuk akhir tahun ini? Cukup positif, kalau dibandingin tahun 2016 insya Allah akan lebih baik Dimana kalau kita dari kacamata revenues kurang lebih akan flat Tapi dari kacamata net income insya Allah kita akan tumbuh jauh lebih bagus dibandingin 2015 Pak Adi juga bisa sharing untuk proyeksi di kinerja di tahun depan? Insya Allah kalau dengan indeks seperti kayak begini, diharapkan performance tahun 2017 Akan jauh lebih baik dibandingin tahun 2016 Target-target yang akan dilaksesikan dalam proyek-proyeknya Pak? Ada beberapa, kita lagi ngeliat beberapa perusahaan yang untuk menunjang program pemerintah 35.000 MW Demikian juga dengan kontrak di mining contracting kita Sekarang kan sedang terpilih menteri dan wakil menteri yang baru ya Pak Pandangan Bapak mengenai kedua tokoh ini? Besar harapan kita kepada beliau-beliau itu ya, kita lihat Pak Yonan dan Pak Ariandra adalah kompeten di bidangnya masing-masing Diharapkan dengan SDM lebih banyak memberikan support lagi kepada industri pertambangan Oke, kita masuk ke award yang diterima oleh perseruan Menurut Bapak, arah ini apa positifnya untuk perkembangan perseruan terutama GCC-nya dari perseruan? Tentu sekali buat kita untuk mendapatkan arah ini Berarti kita yang sudah kita lakukan sebanyak perusahaan Mendapat pengakuan yang cukup bagusnya daripada stakeholders kita Dari kacamata kita sendiri namanya GCC bukan hal yang baru Karena founders kita sudah menciptakan nilai-nilai inti yang kurang lebih selaras dengan GCC Dengan transparansi perusahaan Baik, terima kasih Pak Andi sudah berbagi bersama kami pagi ini Sama-sama Pak Richard Saya akan kembalikan ke rekan saya Robert di studio Silakan